Intro Sekolah menengah pertama SMP Negeri 38 Samarinda menggelar acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-17 tahun 2023. Kegiatan pelepasan tersebut berlangsung di Balrum Hotel Haris Samarinda pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2023 dengan meluluskan siswanya sebanyak 110 siswa. Kemudian kegiatan pelepasan atau penamatan kelulusan siswa-siswi SMP Negeri 38 juga dirangkai dengan acara pentas seni sebagai bagian dari implementasi program Merdeka Belajar. Momentum acara pelepasan SMP Negeri 38 juga diwarnai dengan kehadiran Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin. Selain itu juga hadir orang tua siswa, pengurus dan anggota komite sekolah, serta hadir seluruh guru Wali Kelas SMP Negeri 38 Samarinda di acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 38 dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh undangan yang hadir bahwa penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMP Negeri 38 dilakukan pada bulan Juli tahun 2023 mendatang. SMP Negeri 38 menerima penerima didik baru. Insya Allah itu berada di bulan Juli dan sempat ya. Ini bisa disampaikan, sekaligus kami menyampaikan informasi, siapa tahu bapak ini punya tetangga, keluarga, kerabat, atau anak-anak punya adik yang siap-siap nanti lulus di SMP, DSD, langsung lanjutkan ke SMP. Berita yang saya dengar itu untuk Jona sih saat ini memang ada kemimpan dengan tahun-tahun yang lalu. Cuma saat ini untuk bisnis, pendidikan, dan kebudayaan itu membagi dua Jona. Satu Jona Samarinda Seberat dan yang satunya daerah Samarinda Kota. Ditambahkan bahwa kegiatan pelepasan siswa SMP Negeri 38 Samarinda adalah berkat kerjasama dari orang tua siswa, komite sekolah, dan para guru SMP 38. Pelepasan ini kan dilaksanakan untuk, apa namanya, pertama bisa digunakan untuk sosialisasi penyampaian kepada orang tua tentang TKDB, kemudian tentang langkah berikutnya untuk siswa, untuk putra-putrinya, dan ini kami juga didukung oleh komite sekolah dan instansi terkait ya, seperti kepala dinas, pendidikan, dan kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi sehingga terlaksananya acara ini. Dan itu kerjasama semua, dari guru, kanitia, kemudian orang tua siswa juga. Diketahui juga bahwa SMP Negeri 38 juga merupakan salah satu sekolah yang memiliki banyak keterampilan dan prestasi sebagai modal untuk menuju sekolah adiwiata. Semacam ini ya, menampilkan kreasi anak-anak. Karena kami ini kan sekolah penggerak ya, SMP 38 itu selain sekolah penggerak, sekolah idaman, sekolah SSK juga sudah paripurna, kemudian ini kami mau menuju ke sekolah adiwiata. Jadi biar anak-anak itu merasa dia bisa berkarya, kemudian kita melihat ekspresi mereka, terus gaya karya mereka, kemudian tampilan-tampilan mereka bisa dilihat di luar teman-temannya di sekolah. Bangga ya, mereka ingin menampilkan karya mereka, kreasi mereka, dengan harapan sebagai nilai plus juga buat pandangan orang tua terhadap SMP 38 mengangkat juga begitu ya, artinya walaupun SMP 38 itu jauh di sana, tapi kami tidak kalah juga dengan apa namanya, ya kalau kegiatan kita tidak kalah juga bersaing sama dengan sekolah-sekolah yang kota. Dari Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 38 Samarinda, acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 Angkatan 17 Tahun 2023, Tim GATV, Akbar dan Salim mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.